Halo Halo warga di sini Jabar disini Raman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Rulaf Fadilan dalam PT Dili Jaman 2022 Bapak-Ibu apa kabar dari semuanya selalu dan diperbanyakan kami kalau tak mau ngejeng kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Pak Haji dari Sintai MSI pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai informasi persiapan pendaftar untuk 3 Mei sampai 5 Juni 2020 akan kupas tuntas isi dari website BPDB Jabar untuk persiapan mengisi biodata.com rumah upload syarat umum dan syarat khusus baik-baikabung jangan lupa sekolah.pdb.istik.jabarprog.go.id secara online mandiri atau dibantu sekolah asal atau datang ke sekolah tujuan secara offline ya ini datangnya nanti ke sekolah pilihan pertama dari jam 8 sampai jam 20 secara daring atau seluruh ring sampai jam empat gelas baik inilah tampilan website pendaftar.pdb.istik.jabarprog.go.id masukkan username dan password yang sudah diberikan dari sekolah asal bagi yang belum mendapatkan jangan khawatir nanti akan diberikan ya sekolah swasta atau dari pesantin semuanya akan mendapatkan akun dari sekolah asal yang dikirim dari listrik inilah dia tampilan home dari website ppdb informasi asal setelahnya kemudian nama pendaftarnya nah disini juga ada menu untuk berubah password dan logout ini jika ada masalah bisa digunakan ketika ada kendala silahkan logout dan login kembali di menu ini disini beberapa informasi apa-apa ya nanti akan terlis oleh tim IT ppdb jika ada informasi lulusan atau cat kartu dan sebagainya ke menu biodata nanti kalian akan mendapatkan informasi ini salah pendaftarnya SMP atau MTS kemudian tahun lulusnya ini SN nama pendaftar ini sesuai dapodik ya kemudian jenis kelaminnya laki-laki perempuan tempat lahir tanggal lahir alamat dan titik koordinat sesuai dengan kartu keluarga bukan domisili jadi ini wajib sesuai dengan kartu keluarga cek provinsinya atau kebupaten kecamatan kelurahan isi yang masih kosong alamat lengkapnya juga isi dan koordinatnya untuk titik koordinat sudah ada di video sebelumnya silahkan di cek bagaimana cara menentukan titik koordinat rumah ya usahakan di zoom menggunakan fitur Google Maps sampai ke atas atap rumah kita ya jadi supaya nanti akan akurat jadi koordinatnya kita sudah menemukan dan disalin dan tempelan disini pastikan muncul peta seperti ini jika sudah silahkan klik simpan ini dia contoh untuk Google Maps nya alamat sesuai titik koordinatnya ini silahkan disalin dan tempel pada website ya sudah tutorialnya silahkan cek videonya ya Hai ikutnya persyaratan umum dokumen harus di-upload yaitu ijazah SKL dan kartu ujian sekolah karena kalian belum mendapatkan SKL maka kalian upload kartu ujian sekolah nah maksimal 1 MB ya jika kartunya hilang silahkan datang ke sekolah asal untuk cetak ulang kartu ujiannya atau jika tidak bisa berarti membuat kurat keterangan bahwa kalian ikut ujian tatangan kepsi baik selanjutnya kelahiran ya scan kemudian maksimal juga 1 MB kekeluarganya upload juga atau orang tua bisa salah satu bisa ibu atau ayah ya jika mohon maaf orang punya sudah meninggal jatim piatu silahkan upload wali ya Nah ini penting jadi bisa bentuk foto jpk atau png maksimal 1 MB artu keluarga nih ini yang banyak ditanyakan apa bagaimana kalau jika ada perubahan dari kalamang ke baru jika perubahan kalamang ke baru lambikan surat keterangan RTRW legalisir kelurahan jadikan satu file PDF ya bisa fotokopi kalamannya atau yang pelimbang itu kebaru asli dan surat keterangannya jadikan satu file PDF ya silahkan di cek di media online maksimal 1 MB jadi digabungkan jadi file PDF kemudian jika kakaknya menumpang di family lampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah jadi kakaknya di family kemudian surat pernyataan tidak keberatannya itu lampirkan di kolom kartu keluarga jelas ya ini wajib di upload semuanya nanti bisa simpan jika belum salah satu maka tidak bisa disimpan jadi empat kolom ini wajib diisi dan sudah sesuai klik simpan disini klik selanjutnya datang perundukan nilai siswa sudah ada ya nomor kakaknya ditulis kemudian nama lengkapnya dapuri dan kartu keluarga itu harus sama ini contoh kasus ada yang dapuri ke M sedangkan kakaknya Muhammad maka hasilnya tidak sesuai bagaimana caranya silahkan datang ke sekolah asal rubah datanya sesuai dengan kartu keluarga jadi harus sama antara data dapuri dan kartu keluarga jadi jika ini sudah sesuai semuanya kalian lolos verifikasi kependudukan kalian bisa maju ke PPDB disini kuncinya ya kartu keluarga tidak lolos maka kalian tidak bisa maju ke PPDB ya minimal satu tahun dari tanggal PPDB nanti minimal di 1 Juni 2021 atau sebelumnya itu jawaban untuk kartu keluarga jelas ya Mari kita lanjutkan baik ini dia ditunggu-tunggu persyaratan khusus nah yang pertama yaitu pilih jenjangnya kalian jika masih ragu-ragu silahkan cek di video di atas ada untuk memilih SMA atau SMK ya 25 pertanyaan itu jadi ini sudah dipastikan kalian akan ikut SMA atau SMK karena ini sangat penting sekali untuk masa depan kalian oke kemudian pilih jenjang penaktarannya nah ini penting scan dokumen yang di-upload merupakan hasil scan dari dokumen asli-asli ya bukan fotokopinya ini penting sesuai dengan perhatian di sini eh kita lanjutkan kita mulai dari SMA jika jalurnya ABK nanti akan upload surat hasil diagnosa atau penilaian kehususan dari ahli atau pekerja pendidikan inklusif sama ya semuanya maksimal satu megabyte drag disini atau geser disini jika sudah kemudian simpan selesai kalau afirmasi kayak TM nori ekonomi tidak mampu sama SMK sama ya TTM ada di penaptar disini silahkan cek datanya kita dicek hasilnya sesuai berarti terdaftar pada DTKS dan jika tidak terdaftar maka akan memasukkan nih kepala keluarga cek datanya terdaftar di nomor DTKS ya ini silahkan di cek sesuai dengan nih kepala keluarga dan nih pendaftarnya kemudian juga upload salah satu kartu penanganan kemiskinan kemudian disini menjelaskan seperti ini untuk KTM ada tiga opsi ya yang pertama yaitu terdaftar pada DTKS ini jika sudah terdaftar berarti tidak usah upload sudah sesuai kemudian ini juga sama di cek kepala keluarganya nah kemudian jika tidak terdapat DTKS tidak masalah jangan khawatir upload salah satu kartu program penanggulangan kemiskinan KIS, KYP, KKS, PKH, KBS, KSM salah satu saja upload di sini atau jika tidak terdaftar DTKS atau tidak punya kartu upload berita acara dari kelurahan penelaktar DTKS nah jadi ada tiga opsi ya ini pun nanti dapatannya secara kolektif dari sekolah asal input mandiri di website kemudian lapor ke sekolah asal bahwa kalian nanti data akan daftar kaya TM jika sudah klik simpan disini selanjutnya untuk kondisi tertentu terhadap kesehatan dan korban bencana ya SMA SMK sama kondisi tertentu harus upload curhat tugas orang tua terhadap penanganan COVID-19 dari stansi tempat bertugas atau upload curhat keterangan korban bencana alam atau sosial dari desa atau kelurahan setempat ya sama satu megabyte sudah selesai berikutnya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali SMA SMK sama ya tipe perpindahannya perpindahan nanti akan mengisi alamat alamat setelah pindah tugas nah tipsnya di data awal kalian isi kakak sesuai alamat asli dan ini adalah alamat domesilinya alamat tempat tugasnya jadi nanti akan berbeda alamat di kakak di data awal kemudian alamat di sini sampai ke menentukan titik koordinat rumahnya jadi isi data alamat setelah pindah tugas dan terakhir di sini upload curhat pembinaan tugas orang tua dari stansi atau lembaga atau perusahaan ya seperti itu sama maksimal satu megabyte jika sudah sesuai klik simpan di sini dikirim jalur anak guru nah si punya anak guru yang pertama yaitu upload curhat tugas mengajar bekerja dari pimpinan satuan pendidikan bisa guru atau tenaga kependidikan ya SK nya kemudian dan jika punya upload sertifikat pendidik maksimal satu megabyte jadi jika denaga kependidikan berarti kan SK nya saja ini di sini simpan dan guru di sini dan di sini juga punya sertifikat pendidik selesai untuk prestasi kejuaraan ini SMA-SMK ya sama nanti kalian akan mendapatkan informasi data prestasinya apakah Kemdiput Kemenag di luar Kemdiput atau Kemenag permuka tapits dan WJLRC itu pilih ya sesuai sertifikat kalian kita akan simulasi pada web langsung ya nama prestasinya kita tulis OSN kemudian kategorinya tunggal atau bergo silahkan pilih ya pelaksanaannya berjenjang atau tidak berjenjang nah ini penjelasannya berjenjang itu yang dari tingkat kota provinsi sampai nasional ada di tiga berjenjang itu berarti ini akan selesai sertifikat kalian ini tidak berjenjang berarti satu kali kegiatan saja kita ambil yang mudah saja untuk tidak berjenjang ya selanjutnya ada tingkat di sini tingkat kota provinsi nasional Asia atau internasional informasi terbaru sesuai juknis untuk tingkat Asia 123 dan internasional kalian jika punya sertifikat ini lolos langsung PPDB Wow selamat ya semoga kalian berhasil kita pilih di sini tingkat kota minimal ya ini paling minimal peringkatnya minimal juara harapan jadi juara empat tinggi minimal klik nah yang harus kalian persiapkan adalah tiga ini wajib ketika asli Hey dia foto saat mengikuti kegiatan foto saat perlombaan ada yang bertanya apa jika online bagaimana kalian screenshot saja rekamannya atau pada saat kegiatannya pintu saja ngapa-apa api ini dan foto pada saat menerima atau memegang bukti penghargaan prestasi tidak serah terimanya ya di lokasi atau jika kalian secara online yang kalian pengen sertifikatnya di foto itu sudah selesai ya sionalnya kalian bisa upload ke YouTube kemudian masukkan ke sini link YouTube-nya ya sudah kalian di sini simpan tambah satu lagi ini paling penting sertifikatnya itu wajib ada legalisirnya akan dibawa nanti saat daftar ulang untuk memastikan bahwa setiap adalah sah legalisir oleh pihak panitianya foto pengelola Hai Aik kita cek untuk yang berdincang ah nanti akan muncul data pasti berdincang lingkat kota berapa misalnya juara satu upload kopi nsi ah lengkap ya ketifikatnya foto nasional jadi ini lengkap sekali ada tiga singkat kota penginsi dan nasional ini dia jadi ini skornya besar sekali untuk yang berdincang karena akan diakumulasikan skornya baik ini untuk prestasi kejuaraan kita kembali Hai sekarang masuk ke prestasi raport SMA kota sekolahnya ya ini nah yang harus siapkan yaitu raport lima semester foto n maksimal 1 megabyte ya kemudian input disini PAI semester 1 pas 7 semester 1 ya PKN Indonesia matematika kipa IPS spesifikasi Indonesia ini budaya pejoka prakarya dan muluk nah untuk muluk termasuk masa daerah teika hafit dan lain-lain jika mafonya lebih dari 11 maka silakan dirata-ratakan masuk ke muluk disini di ini standarnya sampai muluk tapi jika ada apa-apa lain dirata-ratakan masuk ke nilai muluk maksudnya maksimal 1 megabyte Hai sekarang maju ke SMK jalur tahap 1 prioritas terdekat SMK jarak ya nanti akan dicek lagi datanya sesuai dengan kartu keluarga dan koordinatnya jadi akan kembali ke cek datawa sesuai kartu keluarga dan titik koordinat sudah selesai klik simpan kemudian persiapan kelas industri SMK nah ini berbeda dengan yang raport SMA karena di SMK nanti hanya lima mapel saja yang masih industri yang akan dikalikan dengan bobot tapi kalian harus input semua kompok A ya tujuh tujuh mapelnya nah PAI PKN bahasa Malaysia matematika PPS bahasa Inggris oke upload disini raportnya jelas ya untuk PPDB sekarang yang di input nilai raport hanya jalur prestasi raport saja sedangkan jalur yang tidak menggunakan seleksi raport itu hanya dicek berdasarkan jarak dan berkasnya TTM akan selesai berdasarkan jarak dan berkasnya ya seperti itu tidak semua pendaftar input nilai raport kecuali yang bersangkutan akan memilih jalur prestasi raport kita lanjutkan untuk jurnasi SMA dan raport umum SMK nanti akan dilaksanakan 23-30 Juni nah naftarannya otomatis kalian login lagi data sudah ada jika mau dirubah datanya silahkan dirubah ya kemudian jika yang awalnya untuk menikuti SMA kemudian ingin pasir raport umum SMK berarti kan harus input raport seperti itu silahkan ini pilih boleh pindah dari SMA ke SMK atau dari SMK ke SMA itu silahkan itu nanti akan diumumkan tanggal 8 Juli daftar ulang 11-12 Juli sedangkan jadwal kita sekarang yaitu sampai 5 Juni kalian wajib login input syarat umum syarat khusus sampai simpan ini yang tadi sudah kita jelaskan ya Nah kabar terbaru sekarang buat akun untuk luar kabar atau yang lulusan sebelum 2022 awalnya dijadwalkan hari ini tapi ada perubahan tetap bersabar ya ditunggu saja kalian bisa datang ke cadis tic mendapatkan akun atau secara mandiri login ke website PPDB kalian siapkan dari sekarang persyaratan umumnya khususnya di-scan dan mulai membuat akun saya ada aplikasinya atau yang tahun kemarin kita cek ya ini dia kalian akan menemukan di sini sekarang belum muncul tunggu beberapa hari lagi nanti akan muncul anak pendaftar di luar gambar klik di sini untuk membuat akun pendaftar nanti akan mengisi tahun ulus dan daerah asa sekolah pendaftar next ya mengisi data pribadi lagi kemudian ini sn ya sampai ke titik koordinat jadi sesuai dengan data pribadi yang pendaftar dijabar kalian sudah mendapatkan username dan passwordnya centang di sini saya sudah menyimpan username password kalian foto saja atau kalian saling di laptop aku pendaftarnya sudah siap ditunggu segera rilis pada website ppdbjabar terakhir yaitu submit ya kalian sampai kalian login kembali dan mulai mengikuti langkah pendaftaran seperti yang tadi dijelaskan begitulah informasi untuk tahap persiapan tanggal 23 Mei sampai lima Juni nanti untuk mengisi biodata titik koordinat rumah upload cara umum secara khusus dan bagaimana kita membuat akun pendaftar ppdbjabar bagi yang luar jabar atau yang lulusan sebelum tahun 2020 berapa sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati